Bagi sebagian orang, diet dipercaya dapat menurunkan berat badan yang berlebih. Namun, diet tak hanya sekedar mengurangi porsi makan saja, tapi juga perlu panduan yang tepat. Sebelum menjalankannya, kenali dulu yuk fakta mitos tentang diet bersama Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik di segmen kali ini. Fakta mitos pertama, benarkah untuk menurunkan berat badan, Anda harus bisa menahan lapar? Nah, ini adalah mitos. Jadi, ketika Anda sedang menjalankan diet, harus menahan lapar bahkan sampai rela melewatkan jam makan. Ini merupakan cara diet yang salah dan juga tidak sehat. Yang perlu Anda lakukan ketika Anda sedang menjalankan diet untuk menurunkan berat badan, Anda harus perhatikan jumlah kalori yang Anda konsumsi. Nah, jika ingin berat badan Anda turun, Anda harus melakukan diet defisit kalori. Mengkonsumsi makanan lebih sedikit daripada yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Nah, selain jumlah kalori, Anda juga harus perhatikan jenis makanan yang dikonsumsi. Untuk menurunkan berat badan, tentu saja Anda harus memilih makanan yang tepat. Makanan yang Anda konsumsi harus membuat Anda kenyang lebih lama dan juga tidak mudah terasa lapar. Anda dapat memilih makanan yang mengandung tinggi akan serat, protein yang cukup, dan juga jenis karbohidrat yang kompleks. Selain itu, perhatikan juga makanan yang Anda konsumsi harus dapat memenuhi kebutuhan zat gisi yang lengkap dan juga seimbang. Penuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral, agar dietan tubuh Anda selama menjalankan diet tetap terjaga dengan baik. Mengonsumsi sayuran dan buah memang baik untuk pencernaan kita. Namun seringkali, para pelaku diet memilih mengonsumsi sayur saja dalam bentuk salad. Lantas, benarkah mengonsumsi sayur saja baik saat sedang diet? Itu fakta atau mitos? Nah, ini adalah mitos. Ketika Anda sedang menjalankan diet, bukan berarti Anda hanya boleh mengonsumsi sayuran saja. Jadi, Anda harus tetap memenuhi kebutuhan zat gisi yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Jadi, yang dibutuhkan adalah pertama, sumber karbohidrat. Pilih jenis karbohidrat yang sehat, diantaranya adalah jenis karbohidrat kompleks, contohnya seperti nasi merah, nasi coklat, kentang dengan kulitnya, oatmeal atau hapermut, atau roti gandum. Batasi atau kurangi konsumsi karbohidrat sederhana terlalu berlebihan, seperti makanan dan minuman manis terlalu berlebihan, dan juga tepung-tepungan. Lalu, jangan lupa juga penuhi kebutuhan protein. Pilih baik protein hewani seperti ayam, ikan, daging sapi yang rendah lemak, dan juga telur, dan juga protein abadi seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan yang tinggi akan serat, dan juga mengandung antioksidan di dalamnya. Kemudian, pilih jenis lemak yang sehat, diantaranya seperti alpukat, minyak zaitun, minyak canola, dan juga penuhi juga kebutuhan vitamin dan mineral, diantaranya dari konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang cukup. Sayuran direkomendasikan kurang lebih 3 hingga 4 porsi perharinya, dan buah-buahan kurang lebih 2 hingga 3 porsi perhari. Ingat, pilih sayur dan buah yang berwarna-warni, karena dibalik warna-warni di sayuran dan buah, mengandung berbagai vitamin, mineral, dan juga antioksidan, yang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh Anda tetap baik selama menjalankan diet. Fakta mitos selanjutnya, olahraga secara berlebihan saat sedang diet, justru kurang efektif menurunkan berat badan. Itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Olahraga berlebihan akan membuat Anda cenderung makan lebih banyak sesudahnya, dan juga naksumakan Anda tentu saja akan meningkat setelah olahraga berlebihan, karena banyaknya energi yang terkuras setelahnya. Dan jangan sampai apa yang Anda konsumsi setelah olahraga, justru lebih banyak dibandingkan dengan energi yang dibakar pada saat Anda berolahraga. Hal ini tentu saja akan menjadi tidak efektif di dalam menurunkan berat badan. Mengonsumsi makanan berlemak saat diet, dipercaya dapat membuat berat badan mudah naik. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Ini adalah fakta, terutama jika konsumsi makanan berlemak terlalu berlebihan. Makanan berlemak, contohnya makanan yang digoreng dan juga bersantan, mengandung kalori yang tinggi. Ketika dikonsumsi terlalu berlebihan, tentu saja dapat beresiko berat badan Anda bertambah. Ketika Anda sedang menjalankan diet, siapa bilang tidak boleh konsumsi lemak sama sekali. Lemak tetap dibutuhkan oleh tubuh Anda. Ketika ada lemak di dalam makanan, akan memberikan rasa lezat, kemudian rasa gurih. Lemak juga bermanfaat sebagai pelarut vitamin larut lemak, diantaranya vitamin A, D, E, dan juga K. Dan juga banyak berbagai fungsi lemak lainnya untuk tubuh kita. Oleh karena itu, yang harus Anda perhatikan adalah jumlah asupan lemak yang Anda konsumsi tidak boleh berlebihan. Idealnya adalah memenuhi kurang lebih 30% dari kebutuhan energi total harian Anda. Kemudian, selain jumlah, Anda juga harus perhatikan jenis lemak yang Anda konsumsi, tentunya harus yang sehat. Anda dapat memilih contohnya seperti alpukat, kemudian minyak zaitun, minyak canola, dan juga penting sekali memperhatikan cara pengolahan. Pilih pengolahan yang lebih sehat, diantaranya seperti dipanggang, dibakar, dipepes, ditumis, dibikin sop, direbus, yang menggunakan minyak tidak terlalu banyak. Hindari atau kurangi konsumsi makanan yang digoreng terlalu berlebihan, karena dikhawatirkan dapat meningkatkan kadar lemak yang tidak sehat di dalamnya. Dengan cara pengolahan yang sehat, dengan begitu Anda dapat mengurangi asupan kalori yang berlebihan yang berasal dari lemak yang Anda konsumsi. Bagi sebagian orang, sarapan adalah hal yang tak bisa dilewatkan. Namun banyak mula yang melewatkan sarapan saat Anda sedang menjalankan diet. Karena mitosnya, sarapan bisa membuat berat badan bertambah. Itu fakta atau mitos? Ini adalah mitos, ketika Anda sedang menjalankan diet, Anda disarankan untuk tetap mengkonsumsi sarapan. Karena dengan Anda sarapan, dapat menyediakan energi yang cukup untuk Anda melakukan aktivitas fisik, sehingga kinerja Anda akan menjadi lebih optimal. Dan juga dengan mengkonsumsi sarapan, akan membuat metabolisme tubuh Anda akan menjadi lebih baik, Anda tidak kalap makan di siang hari, dan juga membuat berat badan Anda tetap terjaga stabil. Nah, Anda harus pastikan mengkonsumsi sarapan yang sehat, bergizi, dan juga mengandung kalori yang cukup. Idealnya untuk sarapan sendiri dapat memenuhi kurang lebih 20% dari kebutuhan energi total harian Anda. Dan juga penuhi kebutuhan karbohidrat yang sehat, yaitu jenis karbohidrat kompleks, protein yang cukup, kemudian lemak yang sehat, vitamin, dan juga mineral dengan mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan pada saat sarapan. Sudah jelaskan mana yang fakta dan mana yang mitos? Sebelum menjalankan diet, yuk simak tips dari Dr. Feni berikut ini. Diet yang sehat sangat dibutuhkan agar menjaga tubuh Anda tetap sehat, dan juga dapat mempertahankan agar dietan tubuh Anda tetap baik ketika menjalankan diet. Diet yang Anda jalankan harus didapat dijadikan kebiasaan makan untuk menjadi pola makan untuk jangka panjang. Nah, berikut saya akan bagikan tips bagaimana cara menjalankan diet yang sehat. Yang pertama, perhatikan jumlah kalori yang Anda konsumsi perharinya. Idealnya untuk menghitung perhitungan kebutuhan kalori masing-masing disesuaikan dengan berat badan, tinggi badan, usia, dan juga aktivitas fisik yang Anda lakukan. Ketika Anda ingin menurunkan berat badan, Anda harus melakukan diet defisit kalori. Ada baiknya Anda berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Lalu, selain jumlah kalori, Anda juga harus perhatikan jenis makanan yang dikonsumsi. Jenis makanan yang dikonsumsi harus memenuhi kebutuhan zat gizi yang lengkap dan juga seimbang. Penuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin dan mineral. Bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan, Anda harus memilih makanan yang tepat. Makanan yang Anda konsumsi harus membuat Anda kenyang lebih lama, dan juga tidak cepat merasa lapar. Lalu, selain jenis, Anda juga harus mengatur korsi makan Anda. Berhenti makan sebelum kenyang. Hal ini bertujuan agar Anda tidak mengkonsumsi makanan terlalu berlebihan. Kemudian, buat jadwal dan menu makan yang teratur. Idealnya adalah 3 kali makan dengan 2 kali selingan. Ingat ya, harus memilih cemilan yang sehat. Dengan membuat menu makan, maka akan mempermudah Anda untuk memilih makanan yang sehat setiap harinya selama Anda menjalankan diet. Lalu, jangan lupa, selain makanan, Anda juga harus tambah aktivitas fisik ketika Anda menjalankan diet. Diantaranya adalah dengan berolahraga. Disarankan untuk aktivitas yang sedang, contohnya seperti jalan, bersepeda, berenang, dengan durasi kurang lebih 30 hingga 60 menit per kalinya, dapat Anda lakukan sekitar 3 hingga 5 kali per minggu. Dengan berolahraga, maka dapat membantu membakar kalori yang Anda konsumsi per harinya. Kemudian, jangan lupa, Anda juga harus tidur yang cukup minimal 6 hingga 8 jam per harinya, dan juga harus hindari stres. Nah, mudah kan untuk melakukan diet yang sehat? Yuk, kita hidup sehat sekarang juga! Saya dengan Dr. Fanny Nugraha, spesialis Gizi Klinik, untuk Hidup Sehat Plus.